Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Prabu Suryo di Logo resmi menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam 10 Kamis Siang setelah pengukuhan diadakan prosesi kirap dengan melibatkan tujuh gajah untuk iringi Sang Raja. Tujuh gajah datang ke Kalipaten Pakualam untuk menjemput Adipati Pakualam 10 Kamis Siang. Ketujuh gajah ini akan membuka rangkaian kirap ageng disusul Adipati Pakualam 10 yang menaiki kereta Kiai Manik Kumolo. Kereta ini merupakan kereta yang digunakan Adipati Pakualam 9 saat melakukan kirap ageng pada tahun 1999. Kirap ageng merupakan salah satu cara agar pemimpin Kadipaten Pakualam dekat dengan rakyatnya. Seorang Adipati Arya itu melakukan atau merawat hubungan horizontal dengan masyarakat atau dengan kawulo. Jadi ini simbol Adipati menemui masyarakat, sekalian perkenalan, sekalian juga mohon doa restu. Kirap ageng merupakan ritual bagi setiap raja yang baru dinobatkan di Kadipaten Pakualam atau Kasultanan Yogyakarta. Ini merupakan adat, tradisi, dan gabungan ketatanegaraan nih karena Yogyakarta ini daerah istimewa jadi lain daripada yang lain. Oleh karena itu saya hadir di sini ingin bagaimana acara antara adat dan tradisi dan ketatanegaraan ada di Yogyakarta ini. Selain para raja-raja Nusantara sejumlah tokoh nasional juga hadir seperti Megawati, Puan Maharani serta pejabat pemerintahan maupun militer lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.